Ya, menjajah kekelangan ni Tuhan, hijab api kam ringan ibas pak senda Sehka waktu na kita guna melakukan perpulungan jabu-jabu Arah inganta masing-masing Dan nah tak kami melalui konten Youtube enda Nampati kam kerina kekelangan ni Tuhan Guna melakukan perpulungan jabu-jabu Melakukan kata dibata di tengah-tengah kegeluhan du So, PCI, mari lagi si pesikap pusuh kita, ras kita, artoto, artoto kita Bapak kami sini surga, ibas pak senda ate kami Bagikan kerana kataan di Tuhan Si isah kenduman kami, erkelangkan bahan perpulungan jabu-jabu Kepentaran du singa jari kami ngangkai kerana kataan du Rikutken pe Tuhan, te kami Kataan du enda, jadi pasu-pasu nandangi kegeluhan kami Gujur Tuhan Yesus, ibas gelar nukam bertoto Amin Kekalangan ni Tuhan kerina Si jadi bahan perpulungan jabu-jabu ta Si jadi bahan orang tenta ibas pak senda Bagi singgau yaturkan Gereja Atta GBKP Dibuat arah kejadin sepuluh dua Kejadin sepuluh dua Ayat sada sehtelu Kejadin sepuluh dua ayat sada sehtelu Judul perikob dibata dilo abram Nina Tuhan man abram Tadingkanlah ku tandu, kadek-kadeindu, rasrumah bapandu Jenari lawa selaku negeri, si ku tuduhkan man bandu pagi Ntarem kubahan sinur surundu Jana ema pagi jadi sada bangsa simbelin Kupasupasukam jana kubahan terberita gelarndu Gelah arakam terem kalak dat basupasuk Kupasupasuk kalak simasumasukam Tapi kusumpahi kalak sinumpahi kam Jana arkitiken kam Kupasupasuk kerina bangsa-bangsa Zahzenda ternambahan PJJeta kekelengani Tuhan Si jadi temata ibas bahan PJJeta Jadi pasu-pasu Di BKP mabah pasu-pasu Jadi pasu-pasu Adingrana kita pasu-pasu Tentu Hei jadi kerinduan Ibas kita kerina Semua orang selalu mengharapkan Agar kehidupannya tetap diberkati Situ sudah barang tentu Hei si iarapkan Tapi tidaklah mudah untuk kita meraih berkat itu Tanpa melakukan satu hal yang ditunjukkan Tuhan Berdasarkan bahan perpulungan jabu-jabu Kekelengani Tuhan Erlajar kita arah kata dibata Kerana Abram Si ngalukan pasu-pasu Si rana ibas dibata nari Lid hal si menari ije kekelengani Tuhan Maka adisi oge pengogen tenda Lid telu Pase si bansi si idah Adisi pernen Ibas ayat sada Si pelajari lebih ibas ayat sada Si idah ijeda Kerana panggilan Tuhan Nandangi Abram Panggilan Tuhan Nandangi Abram Maka katakan kami indah Jadi sada panggilan Abram Sebab ije Minat Tuhan man Abram Tadingkanlah kutadu Tadingkanlah kutadu Indah panggilan Itu panggilan Tuhan Nandangi Abram Tadingkan tinggalkan Kampung du Tinggalkan Saudara-saudara du Tinggalkan segala yang kau miliki Dari ayahmu Eh Artina kekelengani Tuhan Panggilan Tuhan Nandangi Abram Sangat luar biasa Bertentangan Ras Kehidupan sosial Manusia Secara khusus Ibas konteks Pengogenta Kalah Israel Engkai maka Begei katakan kami Terdauhan Kita ngedehen Ibas pengogenta Tidak Bahwa Asum Tuhan Dilo Abram Abram Singgur Jabu Rasarai Lengalit pupusna Lengalit pupusna Ije Kekalengani Tuhan Janah Janah Alu Abram Nadinkan Kutana Nadinkan Kadekadeina Nadinkan Erta Orang Tuana Bansi katakan Dia Akan menjadi Hidup melarat Secara sosial Mungkin Dia di negeri orang lain Kemana pun dia pergi Seperti akan Tidak dihargai Karena dia Tidak mempunyai Keturunan Pada saat itu Pada saat Tuhan Memanggil Dia belum mempunyai Seorang anak Jadi Endes Tentu jadi Perbeben Karena bansi Iyai kucilkan Laka Meherga Adisi dah Ije dah Labu Waktu si pas Labu payo Kel Waktu si Tentukan Tuhan Nandangi ia Ibas Waktu sila Payo Ibas Waktu sila Kel tepat Man Abram Ije Tuhan Dilo Abram Panggilan Tuhan Bukan Menunggu Waktu Yang paling pas Waktu yang Paling baik Tidak Tetapi Panggilan Tuhan Itu terjadi Tang tang Latang Tang payo Lapayo Bagai Baci si Idah Bagian si Peduakan Kekalangan Tuhan Si Baci Idah Kita Kan Cah Tuhan Dilo Abram Maka Ibreken Nama Padana Janji Tuhan Kainina Tuhan Terim Kubahan Sinur Surundu Jana Emo Pagi Jadi Bangsa Simbelin Kupasu Pasukam Edah Sada Kupasu Pasukam Jana Kubahan Terbelita Gelarnu Gelar Arah Kam Terim Kaladat Pasuk Pasuk Artina Janji Tuhan Padan Tuhan Man Abram Emo Pasuk Pasuk Janji Tuhan Adalah Berkat Bagi Abram Ngerana Kita Masalah Pasuk Pasuk Tapi Dalam Cakap Indonesia Berkat Emo Ngerana Tentang Hal Yang Luar Biasa Emo Lipna Kuasa Ilahi Yang Menyatu Di Dalam Kehidupan Para Manusia Makhluk Insani Kuasa Ilahi Menyatu Dalam Tubuh Dalam Kehidupan Manusia Makhluk Insani Kuasa Simbelin Tersada Ras Manusia Sikitik Kel Gegah Si Banci Katakan Entah Manusia Ndaipi Labulit Kuasa Ibasia Jadi Ngerana Pasu Pasu Endah Mukepeken Janji Tuhan Adanya Kuasa Ilahi Di Dalam Kehidupan Manusia Adisi Oge Nats PJJ Taedah Telukali Katakan Tuhan Ku Pasu Pasu Bangsa Simas Masukam Janah Nina Ku Pasu Pasu Menegri Bangsa Ekrin Arkiteken Kam Telukali Belaskan Tuhan Jadi Padan Tuhan Janji Tuhan Man Abram Eme Ku Pasu Pasu Mekam Nina Tuhan Endame Padana Janji Tuhan Sipeteluken Sipeteluken Sibancis Idah Kita Kekelengen Tuhan Arah Pengogen Tenda Ibas Ayat Teluk Ku Pasu Pasu Kalak Simas Masukam Tapi Kusumpahi Kalak Sinumpahi Kam Janak Kitiken Kam Ku Pasu Pasu Kerina Bangsa Bangsa Ibas Ayat Teluk Kencandai Kita Ngidah Panggilan Tuhan Kencandai Ngidah Lip Janji Tuhan Sipeteluken Sibancis Idah Kita Disitu Ada Tujuan Tuhan Tujuan Tuhan Masuk Masuk Abram Gelah Arah Dirina Jini Ia Bancin Gelakan Pasu Pasu Man Kalak Sideban Tukung Kalah Erban Mahuli Maka Kuberikan Pasu Pasu Kuman Bana Arkiteken Ikelengina Kam Arkiteken Kam O Abram Kerina Bangsa Pasu Pasu Kekalangan Ni Tuhan Engkai Maka Enda Isahkan Tuhan Man Abram Sebab Sedikit Kita Melihat Jana Pandangan Joanes Kalpin Mengidah Mengidah Maka Dari Kesusuran Abram Daud Seh Ku Jesus Kristus Arah Kesusuran Abram Seh Daud Seh Pagiku Kristus Arah Kesusuran Na E Tubuh Kristus E Jadi Esah Keselamatan E Sebab Arah Diri Abram Jini Pepagina Tubuh Sekalah Juru Selamat Arah Diri Kristus E Arah Tuhan Tuhan Sebelah Abram Bancis Jadi Pasu Pasu Men Kalah Sideban Sebab Labu Ipernan Tuhan Kerana Salah Dosa Sebab Ipertimbangkan Tuhan Arah Kesusuran Tubuh Sekalah Juru Selamat E Jesus Kristus Sinelamatkan kerina manusia, sinelamatkan dunia indah. Kekalangan ini Tuhan, ngulih kita kutemata, jadi pasu-pasu. Si pasti kita manusia mengharapkan pasu-pasu, kita selalu mengharapkan berkat, kita menerima berkat. Saja kekelangan ini Tuhan, malam keletuhu ateta, ngokitandatkan pasu-pasu Tuhan eh. Ngo si alaukan janji Tuhan eh, dia bukan hanya janji itu yang diberikannya, bahkan pek. Ngo tergecap ibas diri ta, pribadi lepas pribadi. Ngo luar biasa kekel kuasa Tuhan berkarya ibas geluh dan melamatkan kita. Semaka jadi pasu-pasu eh, merupakan tanggung jawab kini tekan. Mungkin banyak orang beranggapan bagaimana saya bisa menjadi berkat. Kalau sekarang ini saya belum bisa berbuat besar, saya belum bisa berbuat banyak. Kita melakukan segala sesuatu. Ibas minggu sinderbi. Si ra eh, terang eh, banci renanaman kalasideban, banci terakap idah kalasideban. Si tiga ebrekan si ra eh, sadar lilin ngencagara itengah-tengah kuta simbelin. Tapi banci idah kalasideban, banci inanami kalasideban. Kita melakukan segala sesuatu, bukan karena apa yang besar yang bisa kita lakukan. Tetapi, jadi pasu-pasu eh, karena kita ngongalukin kuasa dibata ibas kita. Seh, maka melalui hal-hal sikitipi, hal-hal si sederhana, bebanci kita jadi pasu-pasu kekelangan Tuhan. Jangan tunggu waktu yang tepat, ini belum waktu yang tepat untuk menjadi berkat. Saya masih belum sanggup, saya masih muda, saya belum bisa jadi berkat. Anak saya masih kecil, saya belum bisa jadi berkat. Itu pemahaman yang salah. Atau mungkin kita beranggapan, ya buatan kupesangan al-halid, eh pemahaman sih salah kekelangan Tuhan. Karena berkat itu seperti Abram. Bukan waktu yang tepat sekalipun Tuhan memanggil Abram. Kita relajar patuh arah Abram. Relajar patuh ngalukin pendilo Tuhan. Em teridah kini tekan Abram. Em jadi model, role model man banta. Kepatuhan ta, eh teridah arah kini tekan ta asipa tuman Tuhan, eh teridah arah kegeluhan ta kekelangan ni Tuhan. Labo itimai Tuhan. Kenca kita, kenca anak tak galang, labo, labo itimai Tuhan. Kenca ngomelala buat enta, er ta ta, labo kam itimai Tuhan. Tapi di ganpe Tuhan er diluman banta, guna jadi pasu-pasu. Sebab eh membuktikan, kini patuhan, kini tekan ta kekelangan ni Tuhan. Waktu baik atau tidak baik, justru itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Aku pernah ngerana raskalah mantan pemakaian narkoba. Kayak kuturigena, lagi amlala pengalaman kegeluhan si mejilis si bansi kuturigen mankala. Tapi merah-merah pengalaman kegeluhanku ibas narkoba edak. Eh bansi jadi pasu-pas mankala si deban. Eh pengalamannya lepas dari narkoba, hidupnya dengan narkoba. Ternyata itu diceritakannya agar orang terlepas dari narkoba, bahkan jauh dari narkoba. Apakah dia menunggu dia pulih dulu? Tidak. Tetapi dia memakai waktu saat dia memakai narkoba, Berkat itu bukan kita menunggu. Waktu yang pas, pengalaman yang indah, bahkan pengalaman yang baik sekalipun, bisa kita bagikan bagi orang lain. Dan percayalah, adik Tuhan si masu-masu sa. Eh, gue jadi pasu-pasu. Diri tak, pengalaman tak, jadi pasu-pasu mankala di si deban. Sebab, kini tekan tak, rebahan tak kita patuh man Tuhan. Kini patuhenta pengalaman pahit tak, Bansi jadi pasu-pasu mankala si deban. Ya maka kita ngawani perpulungan GBKT, Bansi jadi pasu-pasu mankala di indah. Selamat berkarya man Bantakrina. Tuhan sudah terlebih dahulu berkarya dalam hidup kita. Dia sudah memberkati kehidupan kita. Mari kita hidup untuk memberkati. Amin. Ras kita tertutup. Tuhan, Idi lundu kami, Segelah kami bansi jadi pasu-pasu mankala si deban. Alur bagi-bagi pengalaman kegeluhan kami. Tahu gagia kecibal kegeluhan kami, Tapi kini tekan kami sifatu man Tuhan. Rebahan ca, tetap kami inggit. Nurikan, Kena kebenaran di Tuhan. Lid kuasaan dosi nampati kami, Emo pasu-pasu lundu. Semaka tekan kami, Tepung kami berbagi pengalaman kehidupan, Berbagi gegah, Berbagi Kengasupan, Jadi pasu-pasu mankala di indah. Amin. Gujurman Bantakrina, Tuhan, Simasu-masu kita, Selamat menjadi berkat.